Terong cabai Pisangnya bagus ini ini apa nih Pak Oh itu Oh katu mirip-mirip kelor ya Oh ini ya Oh itu desain enak lupa ini anu wapak daun sirih ya udah dapet ini ya ini obat juga nih Iya ada perumulanya teman pandan ini udah-udah pandanya mantep itu tapi ikannya kayaknya kurang cocok Pak ya ikan ikannya lele iya ini dalamnya berapa senti burung darah yang punya siapa Pak Oh komunitas ini ini burung darah balap apa ya ada yang balap ada langseng buat main aja ini luasnya berapa nih semua kalau yang ini aja 22 hektara nih Pak ya ha 22 22 hektara 22 hektar punya perusahaan Wow tapi enggak sudah lama nggak dimanfaat dengan perusahaan ini yang ini enggak berfungsi dari awal kita ada kayak gini lah tanaman hias ayam nih ayam ini palem-paleman ini serai-serai ya serai bumbu ini Pak ya iya betul tapi bukan serai-serai wangi ya serai-serai bumbu beda kalau seri anu hujan awal nah ini aglonema aglonema nggak terus ini penggunanya siapa Pak yang beli ini kan lagi pengembangan nih udah di warga kepingin ya itu tadi pemikir jadi cabainya udah mau habis nih ya kalau ini Pak kalau keinginan warga sini itu apakah nanam cabai terus apalagi kemarin itu kemarin yang yang kedua kebetulan di warga kami ada pengusaha juga pengusaha itu dia punya punya pengen nama jahit 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 dari buku ini dia jadi buku teh ya cuma ini juga baru baru ada tapi alatnya segera bukuat sih tapi mungkin bisa kita mau ada banyak di sini dulu di situ baru-baru nanti di keluarga-keluarga ini kita telah menangkosela maka itu kami butuh dukungan kapasitas kami dari peserta tanam ke masing-masing awan dan keinginan sehingga bisa bermanfaat buat wakil kami itu aja pak ini saya berikan nanti Bapak Bujo Utomo wakil RW Bapak Ibu semua terima kasih Pak RW Bapak RT 1-13 Pak RNK Pak Wakil RW Pak Pak siapa tadi Pak tokoh tokoh di tengah ya ya penggiat aglonema dan apa tadi Pak Amkorium ya ya disini juga hadir dari kelurahan Ibu Desi ini Sabtol kami Sabtol LH Kecamatan Geragas wawin ini pak kalau untuk perpanjangan taman kami beliau ke beliau bisa pak nanti LH LH juga ya juga tim kami dari Sundi dan Sabtol juga ya tadi juga ibu-ibu Dawis Jumanti PKK ya dan terutama ini kita karena sumber kita hari ini kami dari Sundi Lingkungan Hidup menghadirkan Pak Kunderto beliau ini adalah salah satu tim untuk Kementerian Lingkungan Hidup untuk masalah propeng ya Pak jadi beliau ini udah kemana-mana membina warga ya RW-RW yang diunggulkan menjadi lokasi-lokasi propeng nanti kita akan mendapatkan arahan dari beliau mungkin sharing-sharing ya Pak ya apalagi beliau latar belakangnya memang orang pertanian ya Pak ya jadi kalau memang di sini nanti arahnya kayaknya tanam-tanam gitu ya Pak ya tanam-tanam karena tadi juga kita sudah keliling ternyata banyaklah ada luas lahan yang bisa dimanfaatkan gitu ya Pak ya ya Bapak Ibu mungkin sebelum kepakun saya mungkin menyampaikan beberapa hal kami memang dari Studi Lingkungan Hidup Jakarta Timur saya Latifah Hanum bukan tak studi si Pak Kepala Seksi Peran Sertan Masyarakat dan Penaatan Hukum yang memang eh membidari yang menanggap jawab terkait dengan pelaksanaan prokrim ya prokrim untuk di eh wilayah Jakarta Timur ini jadi eh tahun ini itu memang kami eh sudah mulai mengidentifikasi mencari calon calon-calon lokasi prokrim yang akan kami usulkan jadi ada untuk yang utama Madya maupun Pratama yang utama itu nasional yang Madya itu provinsi yang Pratama itu untuk tingkat kota nah kalau RW7 Susupan ini kan kemarin sudah prokrim tingkat kota ya Pak ya sudah mendapatkan eh eh sertifikat dari Pak Wali sudah kemarin dapat ya Pak kebetulan memang kami setiap tahun eh untuk apresiasi eh prokrim maupun kegiatan segitu lainnya itu memang kita minta Pak Wali Pak yang menyerahkannya jadi memang setiap tahun ada agenda itu dan eh eh RW7 Susupan ini yang salah satunya sudah pernah menerima eh 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 sebagai lokasi prokrim tingkat kota nah rencananya tahun ini di 2023 ini kami juga pengen eh mengusulkan gitu ya untuk maju ke tingkat atasnya lagi kemarin kota ke provinsi nah konservasinya Waalaikumsalam ibu ibu iya jadi ee karena tahun ini kita konsul rencananya kita usulkan ke provinsi eh jadi memang kita perlu menambahkan aksi-aksinya lagi Pak mungkin Bapak Ibu kadang mungkin sering juga kita undang untuk ikut Zoom ya Pak ya beberapa kali pertemuan memang kita Zoom karena situasi kondisi tapi kemarin kita memang sudah melalui tetap muka pertemuannya kegemaran jadi lebih maksimal sama seperti hari ini kita datang untuk bisa diskusi lebih ini lagi tektokan tanya jawabnya jadi karena rencananya kita akan usulkan sebagai salah satu untuk calon prolimpikan ke provinsi tadi saya cakapkan kita akan menambahkan aksi-aksinya lagi nah untuk penambahan aksi-aksi ini memang butuh apa ya peran serta dari warga dan juga nanti semua itu semua akan kita saling mendukung gitu ya tapi peran utamanya sebenarnya kemauan dulu dari si warganya ini ada gak kemauannya kalau warganya sendiri tidak ada kemauan kita gak bisa juga jalan jadi memang harus utamanya dari warganya dulu siap apa tidak nanti kami pasti akan support membantunya gitu ya termasuk dari jajaran kelurahan ya bu ya kecamatan sebenarnya kami undang juga semua ya sampai warga kota nanti kita akan bersama-sama ya nanti kita akan sama-sama nih bu ekbangnya kecamatannya juga sudah adil dari kelurahan juga sudah adil nah tadi untuk menambah nambah aksi itu tadi kalau dilihat kan memang secara pertanian tadi ada banyak ya disana sebenarnya ada lokasi yang bisa kita garap bersama nanti mungkin pak tadi penyambut apa yang terkait lokasi mungkin nanti bisa diomongin sama bu mumpung ada bu bank gitu ya keinginannya nanti mungkin bisa jajaki peluang-peluang yang tadi pak RW sampaikan nah mungkin aksi yang bisa juga ditambahkan misalnya untuk terkait litigasi seperti kemarin mungkin kan sekarang kita lagi menggalakkan juga Pergub 77 mungkin sudah sering dengar ya Pergub 77 untuk pengelolaan sampahnya nah dimulai nanti dari pelaksanaan BPSRW nah kalau setahu saya informasinya sebenarnya ini kan masuk BPSRW menerima di 50% kemarin yang bu alinnya jadi sebenarnya harusnya kalau diserahkan kemana mungkin bisa dikomunikasikan harusnya sudah ada Pak penyerahnya kemarin di Ketelurahan oh MWTJ belum oh ya berarti tahun ini pak kalau tahun kemarin tidak dapat tahun ini akan dapat tapi mungkin akan ada proses pak tapi insya Allah tahun ini untuk ya sarana-prasarananya akan ya gerobak kemarin suratnya ya nanti salah satunya ada gerobak pak terus masuk komposter yang bapak tadi bilang ada gerobak ada komposter ada untuk milah gitu ya untuk organik maupun anorganik dan beberapa peralatan lainnya gitu ya nah tadi pak Airway juga sampaikan kita sebenarnya tidak punya saran-parasaran sebenarnya pak Airway kalau untuk pengolahan sampah kita mulai walaupun tidak ada jadi bukan halangan kita untuk mulai melakukan pemilahan sampah kita manfaatkan aja apa yang ada di sekitar kita misalnya untuk organik kita belum diberikan ember karena memang nanti pemberiannya itu tidak juga bisa keselung kesemua rumah pak karena terbaik pas yang bisa kita juga support gitu ya gak bisa semua rumah dapat kalau gak salah mungkin sekitar seratus karena kan Airway juga belum semua juga memilang jadi mungkin prioritas yang sudah melakukan nah itu sebenarnya bisa kita manfaatkan misalnya ember-ember kita yang sudah tidak tidak apa lagi ya tidak tidak bagus lah mungkin ya tidak layak pakai tidak layak pakai nah itu bisa kita manfaatkan gak mesti yang baru gitu yang penting itu nanti terpilah kemudian yang untuk anong itu organik biasa karena apa dia akutnya ada yang basah jadi harus di dalam ember gitu ya nah untuk yang anong organiknya bisa pakai karung apa bukan karung kalau ada karung karung kalau gak kantong pak yang agak gede nah dikumpulkan disitu aja gitu nanti disetor ke bangsa nah itu baru nanti disetor ke bangsa jadi warga memilangnya kumpulkan kalau di dalam karung atau kantong yang agak besar kantong plastik besar nanti saat ada penimbangan bangsa itu dibawa ke bangsa nah untuk yang B3 nya itu mungkin bisa dikomunikasikan dengan sampah kami pak itu mungkin biasanya penjemputannya mungkin sebulan hari nanti yang khusus B3 B3 rumah tangga itu misalnya bisa kayak baterai lampu bekas-bekas lampu ini batu baterai gitu ya nanti mungkin lebih detailnya tim dari Bu Alin dari Satru Kecamatan akan melakukan pendampingan yang bahagia pembinaan terkait dengan perlaksanaan Perkub 77 khususnya untuk pembentukan BPSRW harusnya sudah BPSRW harusnya sudah ada sudah ada bagaimana mengoperasikannya nah itu nanti mungkin tim dari Bu Alin akan bisa lebih detil menyampaikan terkait dengan hal itu nah kalau itu berjalan itu nanti akan menjadi bagian aksi juga pak untuk mitigasi pengelolaan sampah itu salah satu dari aksi dimitigasi nah itu pak nah untuk mungkin supaya tidak berpanjang legal mungkin terkait problem jadi karena problem pak pun mungkin pak pun yang bisa melanjutkan pak lebih detil lagi memberi arahan kepada RW 3 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang salam jantra buat kita semua Bapak dan Ibu sekalian ini masuk RW 7 ya pak ya RW 7 jadi perkenalkan saya nama Muhammad Bundanto sehari-hari saya dosen pertanian di UMN Yogyakarta ini karena istri saya di Jakarta saya jadi mudah-mandir mumpung saya di Jakarta saya mengambil ke tempat Bapak Ibu ya semoga ini bisa menjadi jalan silaturahmi ke depan yang kedua saya juga sebagai tim teknis proklim di Kementerian KLHK itu sejak proklim berdiri jadi sejak tahun 2012 waktu itu masih KLH Kementerian Negara Lingkuan Hidup ya nah baru sekalian karena ini pertemuan di warga saya memang kemarin ditanya sama Mbak Melia atau Mbak Ratu Pak mau pakai powerpoint gak kalau di kampung powerpoint malah gak nyambung nanti jadi lebih bagus ngobrol ya Pakku ya jadi saya ingin dongeng saja yang pertama ya Alhamdulillah saya bisa datang kesini tidak bermimpi bisa bertemu di depan Bapak Ibu semua semoga warga disini makin sehat sejahtera dan ada dongeng yang kedua adalah begini Pak coba kita bayangkan disini itu kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu itu kondisinya kan seperti di kebun belakang kebun kosong seperti itu banyak tanaman mungkin hutan mungkin dulu perkebunan ya ada rumah tapi jarang jalannya kok benceng nah yang kedua kenapa kok benceng karena disini tanahnya lempung makanya di Jakarta kan namanya tanah abang itu ya karena tanahnya merah iya tanahnya merah tanahnya merah berasal dari mana tanah merah ini terangkut dari arah yang lebih tinggi terbawah sungai-sungai sampai kesini Pak harusnya kalau tanah merah itu biasanya di perbukitan pegunungan lah kok ini bisa sampai di Gantaran ya karena terangkut Pak nah kalau terangkutnya itu jangan cerita 10-20 tahun cerita tanah itu terangkutnya ribuan tahun terangkut kesini terangkut kesini lempungnya masih tinggi Bapak Ibu merasakan kita tadi jalan sebentar kebelakang saja sepatu sendau belok ya belok tuh bahasanya sampai kesini ya Pak sampai-sampai sampai ya berarti betawi juga sama ya Pak sebenarnya bahasanya kan sama karena betawi itu juga sebenarnya kan dari kata Batavia Pak ya artinya orang yang hidup di kota jaman itu jaman itu orang mana orang kota tapi kan orang Betawi Batavia tapi terus jadi lidah kita jadi Betawi dulu kebun seperti itu terus ada rumah 1-2 mungkin jarang antarumah ya kayak seperti di luar jawa kadang-kadang antarumah mungkin bisa satu kilo jaman itu nah karena Sunda Kelapa Jayakarta jadi Jakarta dan ibu kota negara itu kan jadi tempat pengharapan puluhan juta manusia Indonesia ke Jakarta maka Jakarta ini kita tidak bisa bicara hanya satu etnis satu agama karena Jakarta itu kan tempatnya datang banyak orang ya urbang ya ibu ya jadi ada bahasa mungkin dialek Betawi Jawa Sunda mungkin Sumatera Kalimantan dan sebagainya nah lama-lama rumah kan tumbuh ya karena orangnya makin banyak rumah tumbuh tapi karena rumahnya dibangun itu biasanya kan orang berpikir ego masing-masing Pak ya apalagi kok kaplingan rumahnya sempit hanya 50 meter persegi 40 di kota Jakarta ini punya rumah 100 meter persegi itu sudah diangkuran kaya kan ya kan nah karena ini kaplingannya sempit-sempit saya membayangkan ini Pak karena saya kan baru datang sekali ini kesini ini kan wala ini tanah saya sempit ya sudah ini tanahnya tak bangun jadi bangunan semua nggak lagi berpikir kayak di kampung Pak kalau di kampung tuh kan ada pekarangan belakang pekarangan depan bahkan samping kanan kiri pun masih ada sisa dua metran untuk itu ya untuk persapa untuk tanaman masih ada dengan jalan pun nggak mepet gitu Pak tapi karena di Jakarta apa yang terjadi Bapak Ibu jarak diantar rumah itu makin sempit kaplingan rumah masing-masing keluarga dipolge gitu kan di vulkan gitu nggak bisa berpikir kayak di kampung bahkan tadi saya nanya ini ditanami tanaman obat ini dari mana milik siapa ya ini karena status menunggu nanti yang punya rumah sudah punya biaya dibangun Pak ya status menunggu jadi nggak bisa kalau di kampung kita cerita nanamnya dimana Pak Oh saya punya kebun saya punya lagang gitu kan kalau di kota lain Pak yang ditanami milik orang orangnya belum mbak dibangun gitu tapi memanfaatkan nah ya tadi bapak-bapak cerita di belakang lebih luas Pak oh saya kaget kok punya lahan luas ternyata milik perusahaan lahan tidur Pak namanya itu Pak jadi lahan tidur itu si perusahaan yang mau nyangkul kan memang mereka bukan tekan cangul bukan petani Pak ya terus mau diusahain apa mereka masih mikir lah mikirnya itu sepuluhan tahun kalau perusahaannya molek kan pegawinya sudah kemana paling hanya tinggal yang jaga pengusahanya pun nggak mungkin bersihin sampah setiap hari di lagang kan akhirnya tuh lahan tidur lahan terbengkalai yang yang saya tahu dalam undang-undang kita reforma agrarian nanti dari kecamatan kalau saya keliru mohon dikoreksi kalau ada lahan-lahan tidur itu wajib diusahakan lah masalah nanti yang pengusahakan itu siapa dirembuk dengan baik kan gitu karena jangan sampai nanti karena mengusahakan lahan milik orang gara-gara sudah 10 tahun nggak mau pergi apalagi yang iya Pak ya saya nggak enak ngomongnya begitu apalagi yang meneruskan anaknya cucunya enggak ngerti cerita zaman dulu bahwa ini simbahnya dulu pinjem pakai gitu Pak pinjem pakai nah itu makanya perlu dikelola dengan baik makanya tadi saya nanya di belakang Pak ini kalau masyarakat pakai bagaimana aturan pembagiannya Oh katanya disini masih ada sesepuh masih ada orang yang dituarkan kalau pakai silahkan yang masih ada waktu untuk ngelola lahan silahkan dan nanti batas patoknya ya disepakati di rapat warga Pak ya kamu mau ngapelin berapa 100 meter persegi cukup nggak waktu pengen seribu ternyata nyangkul 100 meter persegi sudah kecapean boyoknya kumat ya jangan seraka termasuk warganya yang mau memanfaatkan berapa orang yang ditelola dengan baik ini berlaku juga Pak kalau kita ternyata lahannya itu di tepi hutan jadi kadang-kadang hutan negara itu pun memberi kesempatan masyarakat untuk ikut mengelola kalau disana istilahnya pemanfaatan lahan dibawah tegakan bahasanya tegakan tuh tanaman hutan yang gede-gede jarak tanamnya kan bisa lima bisa sepuluh meter selah-selahnya bisa ditanami tanaman bertajuk yang enggak di sini juga sama polanya cuman berbeda polanya berbeda nah tadi Pak bukan hanya faktor sempitnya tadi Pak bukan hanya faktor rumah tadi cerita saya berikutnya adalah begini ketika permukiman sudah semakin padat yang terjadi apa kadang-kadang gang jalan itu nggak konsisten maksudnya gini kadang-kadang antar rumah gangnya sempit kita masukin lu melebar lu sempit lagi lu melebar lagi gitu kan ya Bu ya jadi kenapa begitu ya karena aturannya kita sudah urusan pemenangan masing-masing rumah tangga yang bertetangga itu tidak diatur oleh negara lagi Pak yang diatur negara kan kan RT kan RW gitu masih diatur negara lebar sekian kalau jalan kalau di lahan pertanian ada namanya jalan produksi itu dibuat 3 meter lupa kenapa kok 3 meter karena lahan pertanian pertanian itu kalau dilebarin lagi Pak jadi rumah jadi oleh oleh dinas pertanian jalannya cukup 3 meter pakai motor roda tiga itu Pak karena kalau bisa mobil simpangan kok kanan kiri itu jadi kaptingan perumahan gitu ceritanya nah di kota lahan sempit gangnya pun tapi saya ketika naik taksi tidak wah sempit ya Pak gitu sopirnya beda lagi Pak oh enggak Pak ini udah termasuk luas Pak gitu kalau di Jakarta mobil asal masih bisa simpangan tuh dia kemas luas Pak saya karena di Jogja Pak biasa jalan lebar lihat dan wah jalan ini masuk sempit ya ini gitu ya itu makanya lebar dan sempit relatif terus kemudian apa sekarang adalah Bapak Ibu sekalian dari cerita saya tadi Bapak Ibu ini walaupun dulu asalnya Mbak Mbak atau Bapak Ibu mungkin dari kampung yang lahannya sangat luas faktanya sekarang di sekitar rumah kita ini lahan sempit kalau lahan sempit berpikirnya tidak lagi yang namanya horizontal tapi vertikal maksudnya apa kalau di pertanyaan ada istilah vertikultur jadi nanam sayuran secara vertikal pertanyaannya Pak lahan ditempatkan ini subur nggak saya menjawab disini lahan atau tanahnya itu amat sangat subur tapi siapa yang menanam matoa ini ya kan iya iya orang mungkin disini nggak ngerti kalau di tanaman matoa Pak ya saya tahu karena pernah lihat jadi dosen pertanyaan pun kan tidak selalu tahu tanamannya apa-apa jadi karena sering keliling tahu kurba itu begitu apa namanya stroberi seperti itu kalau anak-anak kota Pak karena biasanya makan minum sirup minum susu minum jus dia nggak tahu pohon stroberi seperti apa ya kan apalagi pohon matoa ini bapak nanam disini itu kalau di desa disebutnya nekat Pak karena matoa itu biasanya cabangnya kesono lima meter lima meter manganya manganya nanti di kalahin tapi kembali lagi niat niatnya Pak ya nanti hijaukan dulu nanti lihat pak polosinya yang berbuah manganya tomatonya gitu jadi nanti ada istilah suksesi Pak suksesi itu yang prospek dimenangkan yang kurang prospek di kalahkan itu suksesi di kota itu juga ada suksesi nah terus kemudian lahan-lahan ini bagaimana ketika lahan sempit Alhamdulillahnya apa bapak ibu bapak ibu ditinggal di lahan sempit tapi insya Allah ini buyung rukun ya Pak ya rukun apa pak kalau lewat di gang sempit kesenggol ya biasa nanti kesenggol nggak mau gitu kan nggak saya senengnya begitu sama-sama lahan sempit tuh motor sana motor sana tuh saling tahu gitu yang mau lewat pinggir dulu mana yang lebih longgar gitu nggak ada yang bertemu terus melotot-melototan itu nggak gitu saya lihat di Jakarta itu wah biasanya disitu padahal tadinya saya bayangin wah jutaan orang gimana ya apakah berantem tiap hari ternyata nggak itu rukun-rukun semua itu kondisi lahan di tempat bapak ibu sekalian nah lahan sempit ini tentunya begini kebayang nggak ketika lahan ini dulu hutan itu kira-kira lebih adem atau lebih panas lebih adem lebih adem rumah-rumahnya tambah banyak ya ibu ya gedung-gedung pertanyaan tambah banyak gitu yang adem hanya AC ibu ya nah AC lainnya tambah panas sama sumuk nah dengan kondisi seperti itu ditambah lagi bapak ibu sekarang ini ada kenapa kok ada proklim itu ceritanya karena beberapa puluh tahun terakhir ini ada kecenderungan iklim itu sudah tidak konsisten jadi Januari itu tidak selalu hujan sehari-hari ya kan Desember itu tidak selalu gede-gede sumber gitu kan jadi kadang-kadang Januari itu dua minggu lanjir tapi tau-tau tiga hari full hujannya mengerikan banjir sampai ini temen-temen LH ini kebingungan Pak pakai rumus apa ya Mas dianggap banjir gitu padahal kami sudah membuat sumur usapan sudah membuat pengampungan hujan tapi kok tetap banjir karena itu cuaca ekstrim Pak hujan yang terlalu besar itu ya genangannya banyak makanya kita harus berupaya berupaya itu siapa ketika kita mengalami perubahan lingkungan ya semuanya harus berusaha ibu-ibu bapak-bapak keluarga itu juga harus berusaha tapi juga ditukung dengan aparat pemerintah aparat pemerintah dari mana ya mulai dari level RT RW tadi saya kaget satu RW berapa RT Pak sini Pak 13 padahal saya di kampung sana di Jawa Tengah Pak satu RW paling 3 RT Pak 3 RT 4 RT itu sudah optimal gitu ya nah ini 13 bapak apal bu semua RT nya iya kan iya ini yang kelurahan apa nih yang kelurahan nah pertanyaan kelurahan apal semua RW nya bu apal tapi RT nya belum tentu ya bu ya karena satu kelurahan tahun berapa RT ya bu ya 10 tahun 98 98 saya yakin gak hafal pak RT nya RT nya iya 98 ada yang 19 RT pak iya pak 19 RT saya aja kalau di kampus itu ketemu mahasiswa banyak bu sana kan hafal kita kita kan gak hafal mereka mari pak kita bilang apa ya apalagi ini 2 tahun ini kan banyak pake topeng pak iya pak pake masker semua jadi senyum mau senyum mau marah gak keliatan semua itu dan kemarin saya sampaikan masker ini juga sekarang sudah menjadi fashion ibu-ibu itu dandan dari rumah ibu-ibu kantoran nih pak kalau gak pake masker itu langsung teriak-teriak eh masker itu habis wah harus pake masker kalau dulu kan memang kewajiban kalau sekarang tuh kayaknya ada yang kurang berarti budaya iya pak jadi budaya bahkan di kampus-kampus itu juga ada kecenderungan sebagian jadi begitu pak bahkan anak-anak kita bu yang masker itu kadang-kadang untuk menutupi ketidak beranian gitu karena rasa takut tidak pede dan salah anak-anak pak bukan orang dewasa karena beliau kalau gak pake nanti sampe kantor kita tegur pak sama bimbing kalau bapak kan gak ada yang tegur bisa termasuk tapi lama-lama setelah dua tahun pake masker itu akhirnya kita menikmatinya kan mata ya pak ini matanya indah gitu ya pak ya kita gak tau hidung kulutnya gak ngerti ini matanya indah gitu ya kita lanjut ya pak bapak ibu nah lahan sempit ini satu kita punya misi lingkungan kalau misi lingkungan adalah tanaman apa saja yang penting rindang bapak gak usah matua gak usah mangga ada satu tanaman yang ketika kita nongkrong dibawahnya itu rasanya sejuk maknya pak apa itu kersen 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 memang pohonnya daunnya agak lengket-lengket gitu kan itu sap-sap gini nongkronglah dibawahnya kasih kursi bambu wah enak pak bener pak kalau ini matua ini masih longgar-longgar agak panas pak mangga tergantung kalau manganya rindang masih tapi itu bener adem pak dan buahnya bisa untuk ubat katanya untuk asam urat dan sampahnya juga banyak sampahnya banyak bisa untuk kompos bahkan ada gini ya kadangnya kalau terutama makmah ada gini makmah ada yang begini karena saya ngadepin juga sama ya yang saya itu masa pohon gara-gara satu lalak tebang pohonnya lho kenapa ada ulatnya satu kejadian gak pak laki-laki logis itu yang ibu itu biasanya gara-gara lihat ulat satu pokoknya aku takut lihat ulat tebang pohonnya bener gak? ayo itu masih mending pak mending pak nah itu itu ibu nanti ini ibu ibu nanti yang bisa komentar pak solusinya bagaimana karena biasanya yang begitu ibu ibu juga gitu nah misi lingkungan adalah misi ya saya bahasanya yang enak aja lah pak saya kalau ngomong apa oksigen GRK nanti ketinggian pokoknya banyak pohon rindang sejuk kayak kita di ruangan AC itulah misi lingkungan kita karena apa rumusnya kemarin saya sampaikan di Sudin Elhara bahwa satu orang itu idealnya harus punya dua pohon besar untuk suplai oksigen kita nah kan kebayangkan satu RT ini berapa warganya kalikan dua pohonnya dihitung deh di belakang itu cukup gak untuk stok atau stok oksigen lebih dari cukup 1 ml iya karena ini untung ada ini pak jadi untung tapi terus bapak doanya perusahaannya jalan atau mangrok perusahaan ini pemerintah oh pemerintah oh nanti nanti pemerintah nanti pak ini bahasanya belum sampai ke situ silahkan silahkan bapak ini masih saudara saya pak satu trak trak lemu pak trak lemu pak trak lemu pak trak lemu pak kawan orang gemu itu punya dua kelemahan pak kelemahannya itu kalau ngaku sakit gak ada yang percaya ngaku gak punya duit gak ada yang percaya karena gemu adalah lambang teman sukses padahal faktanya orang yang gemu gemu itu aslinya masukannya lebih banyak ya pak lebih sering kita sakitnya itu lebih sering sambil gujan ya pak karena kalau gak gujan nanti stress stress itu salah satunya berdampak imun turun dan kayak kemarin misi lingkungan misi lingkungan jadi misi lingkungan adalah bapak ibu fokusnya bagaimana lingkungan kita menjadi rindang sepakat ya dia caranya jadi rindang kalau rindangnya karena seng itu gak enggak sejuk pak panas pak seng itu sejuk hanya sampai jam 8 pagi jam 8 ke atas dibawah seng ini wahlah kawes anget gitu kan makin lama makin panas makin panas pertemuan pun kalau duduk dibawah atap seng itu nanti jam 9 itu sudah pada emosi gitu iya karena suhu itu mempengaruhi emosi pak betul gak? iya karena orang tinggal di pesisir itu tingkat emosionalnya lebih tinggi dibanding orang yang tinggal di gunung makanya jarang orang yang rapat di tempat AC itu berantem jarang pak iya tapi kalau rapat di lapangan itu wah itu di kompori gampang banget pak wah yuk kita servu servu itu iya makanya tanya ibu itu deh kalau meeting di hotel memang ada yang berapi-api gak ada tuh di hotel tuh harus silahkan seneknya kan gitu nah misi lingkungan pak yang kedua adalah misi sosial apa itu bapak ibu melakukan aktivitas ini apapun yang disepakati yang penting kan nyaman betul gak? saya itu 22 tahun jadi konseling pak tukang menerima curhat intinya itu hanya nyaman pak dan sesuai lagu yang kemarin tren itu ojo dibanding bang di gigi ibu-ibu lihat yang baru datang seragam iri kok kenapa kami gak seragam ya sudah ibu-ibu tinggal buat seragam sendiri kan bisa iya aman ya pak kalau urusannya seragam iya tak iya bener dan emang seragam itu hitam bu iya kalau bapak kan kalau bapak kan PSN kalau saya bapak PSN saya pasit kalau bapak PSN kalau bapak PSN kalau kita PSN apa itu artinya sama PN saya bukan PNS bu tenang aja ya itu tadi cuman menang gemuk itu menang kelihatan namu makanya kalau saya ngaku anak orang kampung anak tetani bapak saya memang bapak saya itu mantap pejabat Orde Baru pak RW sama kan pak saya anak RW juga kalau disini lumayan RW ada belakangnya kan pak nah kalau di kampung RT RW itu kan lillah ista Allah betul gak lillah ista Allah itu lempar-lemparan kalau di kampung bukan kamu aja kan kan gak ada apa-apanya iya tapi urusannya kan ngeri itu kan segala urusan masyarakat kita dipanggil kan meninggal dipanggil kecelakaan dipanggil ada keluarga berantem juga dipanggil iya saya pernah dapet keluarga ini kepala desa tapi bukan di Jakarta mas memang kami dapet bengkok tapi tau gak ya namanya biaya sosial mas tiap minggu mas yang mantu itu lima masa kepala desa gak nyumbang gitu kan itu kalau dihitung aploknya udah berapa makin ada nyabatan makin diundang iya masa aploknya mau pakai aplok yang anak sekarang ghosting gitu yang PHP ada lho bu nanti kalau nikah cek ada aplok yang ghosting satu aplok buka seribu rupiah mbak ada lho itu itu kalau yang umum bukannya kita matri ya he umum itu katalah sepuluh ribu ke atas lima puluh ribu ke atas ada yang sepuluh ribu ada yang tiga ribu ini kayaknya penglarisan ini gitu itu gak bisa yang saya ceritakan fakta pak betul 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 jadi sosial itu yang penting rukun pak mau nanam aja apa aja boleh jangan kayak waktu saya jadi anak kos dulu pak ada temen kos saya kan dosen pertanian muda pak ada anak kos nanam di bawah di sampingnya tempat wudhu lah saya kan lugu kalau kuliah pertanian itu kan belajarnya padi, jagung gitu ini tanaman apa ya kok ditanam di tempat wudhu gitu ganja ternyata lah saya kan gak ngerti tapi saya pikirnya dalam nanti kalau ada polisi kesini kan saya ikut kena lah bapak kan dosen pertanian masa gak tau ganja lah memang ganja gak dipelajari di kuliah pertanian kan gak ada ya belajar mungkin ke polisian gitu kan keutaran juga mungkin gak belajar ke capi, sengon dan sebagainya gitu akhirnya saya rayu-rayu kebang dong saya gak enak nanti malah kena gitu jadi kembali ke sosial bapak ibu yang penting itu rukun pak orang kalau ceria insya Allah penyakit juga pinggir gitu pak saya nanya-nanya orang yang umur panjang itu terlepas dari ketentuan Tuhan ya pak ya itu biasanya orangnya itu gak gampang ngapuan kalau bahasa Pantura Jawa itu porahan atau bahasa Jogja nya luwehan kalau disini apa Sakarpulah gitu kalau bahasa Tegal nya Sakarpulah gitu kalau bahasa Tegal nya Sakarpulah gitu jadi orangnya itu gak terlalu amupu pokoknya enteng gitu loh oh iya silahkan iya tapi Cuhan Jogja nya itu bukan berarti terus jalan dia gak udah menok kan dia gitu ini lagi itu sama nih saudara saya lagi nih pak silahkan pak silahkan pak bapak bisa eh iya makanya silahkan pak silahkan pak kalau ini bukan polio lagi siapa jauh 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 iya makanya saya disuruh lesen itu langsung wah takut ilmu saya hilang disitu iya 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 Bapak Ibu kalau mengatakan punya masalah stres saya itu beban hidupnya yang paling berat, Pak. Milih-milih dulu, Pak. Bapak Ibu yang hidup, pilih. Sekarang, kuis. Berapa berat badan saya, Pak? Ayo, kuis. Berapa, Bu? Berat badan saya berapa, Bu? 95. 80. 95. 100. 100. 95. 95. 85-72. Kalau berat badan, Bapak-Bapak ditanya enggak apa-apa, tapi jangan nanya ke Ibu-Ibu. Ibu-Ibu itu dua. Ilmunya hilang kalau ditanya dua hal. Berat badan sama umur, Pak. Nah, itu kan langsung, kan? Rezeki anak soleh, Pak. Jadi berat badan saya, Pak, Bu, saya itu kelihatan lebih langsing dari aslinya. Berat badan saya itu kira-kira itu sekitar 135. Ya, kan? Ya, makanya kan. Dia mesin aja menuju. Ya, percaya. Ada yang mau gendong? Tapi apa yang? 105. 105 ya. Enggak, kalau Ibu-Ibu biasanya air, Pak. Selatan gede, tapi enggak selalu berat. Ya. Berat badan itu air. Ibu-Ibu jadi kena panas kan, karena enggak ada poh? Mau pindah malu ya. Malunya malu. Ya, biarin lagi nyari vitamin D, Ibu. Ya, nanti corona. Lurus-lurus. Lurus. Lurus. Yang ketiga adalah faktor ekono-ekonomi. Ekonominya apa? Pernah enggak, Pak? Bapak-bapak ketika ngumpul di kebun sini, di belakang, gitu kan? Pulang-pulang ditanya sama ibumnya, sama istrinya. Manggilnya Pak, Papa atau apa, Pak? Beb. Kalau yang Beb kan yang ABG, Pak. Pak, gitu kan? Jadi, Pak-bapak habis berkebun di sini, berkebun di sana, pulang ke rumah. Ditanya sama istrinya. Lo di sana seharian dapet apa, kan? Betul ya, Pak? Tuh rasanya kok sakit banget ya, Pak. Padahal kan nanam cabai, ya tau? Cuman berapa nanam tanaman hias tadi, Pak, ya? Baru nanam yang beli aja belum ada. Sudah ditanya, kamu tuh seharian berhari-hari seminggu di sana, terus dapet duit berapa, gitu kan? Nah, itu namanya aspek ekono-ekonomi. Nah, aspek ekonomi itu sebenarnya adalah relatif. Relatifnya apa? Ini, Pak. Bu. Saya megang daun sirih. Sirih. Di situ nggak ada harganya, kan? Iya kan? Ibaratnya, orang mau nyuri daun sirih berapa? Kasih lah. Kok nyuri? Minta aja silahkan ambil, gitu kan? Dan ini kan nggak ada harganya, betul? Coba kita runut apa manfaat daun sirih. Pertama, ibu-ibu kalau yang punya duit beli alat untuk antiseptik, maaf ya, maaf karena ini sudah dewasa, untuk cebo, untuk apa itu, mengandung daun si? Sirih. 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 Satu. Yang kedua, kalau kita batuk, radang tenggorokan atau apa, minum daun si? Sirih. Sirih. Giginya biar awet, punya daun sirih, minang namanya. Dicampur injet, injet itu kapur, dicampur gambir ya. Gambir, saya nggak tahu gambir dari bahan apa itu, merah. Makanya saya tetapi ngetes. Tapi anak-anak sekarang, berani nggak coba main kunyah ini langsung? Wah, nggak enak pak, nggak enak pak. Saya termasuk yang suka. Karena dulu samping rumah saya dan mbak-mbak kok nginang melu-melu. Dan setelah nginang kan bibirnya jadi merah, kan? Gigi kuat. Terus, yang terbaru apa bapak-ibu? Daun sirih ini. Ketika orang pada takut covid, ini sebagai salah satu obat covid. Saya menyebutnya ini apa? Sauna wajah. Caranya bagaimana? Tujuh lembar daun sirih, direbus, kasih garam dapur, seujung kuku, diungkep, sampai mendidih. Jadi, tutupnya jangan dibuka, pindah ke meja, bapak-ibu taruh wajah di atasnya, pakai cara aman yang kuatnya. Tutup dengan handuk, buka tutupnya. Jangan dibuka dari kompor ya. Kuatnya nanti hilang di tanong kan? Bukanya nanti setelah wajah siap, ada handuk, baru buka. Kalau kepanasan, agak naik. Kalau kurang panas, agak turun. Napas seperti biasa, kalau perut, mulutnya juga dibuka. Kalau ada tanda-tanda kena covid, atau batuk, pilek, radang. Paket tanda-tandanya apa? Kalau dihidung itu sudah terasa perih, tenggorokan terasa perih. Sambil nafas, sampai hidung, nafas dengan mulut, kira-kira 10 menit, 15 menit. Nanti sampai di pipi, di semua itu permukaan wajah di atasnya itu keringatnya netas-netas. Ekstas-netas. Itu ibu-ibu kalau abis itu, wajahnya jadi glowing. Buktiin deh. Buktiin deh. Iya. Kalau ibu-ibu praktek begitu, yang seneng bapak-bapak. Karena tidak lagi minta uang untuk perawatan wajah. Tapi biasanya ibu-ibu tetap aja akalnya banyak, Pak. Habis ini, Kak, ya minta lagi-lagi. Nah, itu obat covid, obat batuk, obat flu. Obat demak, coba nih. Coba. Ini daun siri. Untuk kurang lagi, Pak. Iya, kurang bisa juga. Ya, Pak, ya. Ternyata daun siri itu keren manfaatnya. Bahkan, ya, biar manfaat, ini kan kasihan. Pokoknya udah banyak-baiknya banyak. Mungkin masyarakat nggak ngerti manfaatnya apa. Obat covid lainnya apa, Pak? Karena ini tanaman obat, saya cerita tanaman obat. Rebusan, satu temulawak. Temulawak itu sekilo paling tujuh ribu. Itu dipakai dua bulan itu. Karena apa, Pak? Hanya tiga iris dikupas, tiga iris aja, digeprek, ditaruh di air untuk direbus, dicampur jahe, satu jari, dibakar dulu, digeprek, masukin, dan kayu manis sepuluh senti. Temulawak, jahe, kayu manis, direbus empat gelas, jadi tinggal tiga gelas, diminum pagi, siang, sore. Itu untuk obat covid atau stamina atau bapak ibu yang ada masalah. Macem-macem. Misalnya jantungnya nggak sehat, kegemukan, dan macem-macem. Coba. Coba deh. Itu untuk stamina, harian. Nah, kalau covid kena juga, selain tadi daun siri, bapak ibu bisa juga pakai dua sendok parutan kencur di pagi hari, dan dua sendok di sore hari atau malam hari. Seperti biasa, dikasih garam sedikit. Koronan garam ini untuk biar lebih terserap tubuh dengan cepat. Udah itu resepnya itu. Nah, tinggal yang belum apa. Makanya tadi saya nggak menyarankan yang jahe merah. Karena jahe merah itu sebenarnya rasanya kurang, Pak. Pedasnya terlalu tajam, rasanya kurang, tapi yang jahe print itu, Pak, jahe-jahe yang biasanya untuk angkeringan ya. Dan jangan yang jahe gajah. Itu rasanya kalau bahasa jawanya itu langu. Langu itu apa sih? Langu ya. Nggak enak gitu. Tapi yang kecil itu enak. Jahe, kalau kayu manis mungkin beli ya di sini. Mungkin ini. Sama tadi apa? Temulawak. Temulawak itu bisa ngelam sendiri, bisa beli. Ada. Serih. Serih itu juga bisa kalau misalnya ada orang yang kena setruk, Pak. Setruk itu saya pernah tanya ada sopir taksi setruk dua kali. Resetnya apa sih, Pak? Resetnya itu mandinya pakai jahe merah dan serih, dikeprek, terus dirbus, anget itu ya, buat campuran setiap mandi. Sama berjemurnya itu bukan pagi. Kalau orang yang setruk, berjemurnya jam 12 siang. Itu biar reaksi ke ininya tuh bagus gitu. Ke sarahnya, Pak. Kalau orang normal ya jangan. Kalau beli-beli ini kan karena kepaksa, Pak. Kapan lagi ngerjain ini, Pak. Para pejabat, Pak. Nah, jadi ada aspek apa namanya, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Lalu apa lagi, Bapak Ibu? Tadi saya lihat kolam. Bener itu kolam, bener. Kalau saya tidak menyiarkan kolam ikan. Kenapa? Blastok airnya dari mana? Membuangnya ke mana? Kalau ada perawatannya, kalau di depannya ada kerang, nggak masalah. Tapi kalau ngasih air di kolam pakai ember, ngampo dari mana itu, yakin itu nggak ada orang yang rajin begitu. Kecuali kalau kerangnya langsung nangkering di atasnya, kolam situ saya setuju, pasang instalasi kerang, lalu nanti setiap seminggu, sekali atau setiap hari, dikurangi, Pak. Jadi yang lendir-lendir air kolam ikan itu sangat subur, Pak. Itu untuk kira. Iya, untuk kira. Itu sangat bagus. Makanya saya kalau Bapak tadi nanya, Pak, ikannya mana kok nggak ada? Habis di balen. Habis di balen. Ini yang kamu nangkutnya. Saya hanya senyum. Saya hanya senyum, saya nggak berani. Itu pertanyaan itu mirip, kalau saya ada bantuan kemasyarakat di gunung sana itu bantuan kambing, sapi. Nah ini sapinya mana? Jawabannya, Bu, ya. Ini BPR aparat pemerintah tahu. Jawabannya itu, Bapak, kemarin sakit sapinya atau kambingnya, sehingga kita sebelah. Atau gini, sedang berkebun. Kalau ini benar, memang habis dipanen. Apis dipanen. Pengen modal lagi. Iya, modal lagi. Benar ya? Iya, iya. Iya, iya. Oke. Nah, terus kemudian itu ada burung darah di belakang. Jadi burung darah pun, kan kotorannya, itu bisa dikelola, nanti jadi pupuk, Pak. Tapi yang nggak langsung, Pak. Kalau langsung hati-hati, lepas itu langsung langsung nempel di rambut kita, kan, Pak, ya. Nah, itu bisa untuk pupuk. Jadi artinya, Bapak, Ibu, proklin ini sebenarnya mendorong kita untuk bagaimana memanfaatkan lahan sekitar kita agar lingkungannya itu makin lestari. Bisa memanfaatkan pekarangan untuk pangan, bisa dengan hemat energi, ngelola sampah. Ngelola sampah tidak harus namanya bang sampah, ya, Bu. Iya. Namanya bebas, mau dikasih nama. kooperasi apa ke KWT, nggak masalah, yang penting pokoknya ngelola sampah. Ngelola sampahnya pun diusahakan semampunya dulu. Karena mengubah, apa namanya, kebiasaan itu nggak gampang. Betul ya, Pak? Ini, Pak, Pak, saya apalagi dolar, Pak, jadi pupuk. Nah, Pak Irwi, Pak. Berarti harus Pak Irwi seumur hidup, Pak. Iya. Bikin pupuk, Pak, so, Pak. Iya. Karena apa-apa jadi pupuk. Jadi, apa, seresah atau daun-daunan itu kalau dikomposkan, cuma dikasih air dikit, nggak usah tambahin apa-apa, itu dua bulan kan jadi kompos. Tapi kalau ada perlakuan, perlakuannya gampang, Pak. Bapak, Ibu, nggak usah belajar teori pengkomposan yang terlalu ribet daun-daun, dicacah, sudah. Beli kompos yang udah jadi itu, Pak, taburin, kasih air sedikit, sudah. Biarin nanti jadi. Nggak usah pakai teori macem-macem ini harus pakai, apa itu, Pak? Eh, Pak, macem-macem. Kalau yang Pak, nanti masyarakat nanya lagi, Pak, duitnya buat beli mana, Pak, gitu. Makanya itu daun pisang, cacah-cacah taruh di situ, itu benar. Itu benar juga. Betul, betul, betul. Dan kalau ini subur semua kok ini, saya lihat subur semua. Maksudnya kalau secara logika ini lahan sempit dikelilingi bangunan itu sebenarnya kan sudah nggak sehat, tapi masih subur. Berarti kan memang modal tanahnya itu sangat bagus, Pak. Apalagi yang belakang. Nah, pertanyaannya tadi, Pak. Tadi kan ibu-ibu ini, Bapak-Ibu yang dari kelurahan, dari kesamatan, saya menyampaikan aspirasi warga. Mereka-mereka ini pengen agar lahan ex-perusahaan ini kan terbengkalai atau kita sebagai lahan tidur, gimana caranya biar bisa dimanfaatkan. Satu, misalnya, yang lahan pertanian dimanfaatkan lebih produktif. Nanti, Bapak-Bapak, selanjutnya, diskusi dalam merawat RW, sepakati, Pak. Tanemannya itu yang kompak. Jangan apa-apa ada, tapi cuma satu pohon. Ya, enggak ngefek. Tapi kalau misalnya Matoa, kok ada sepuluh pohon, itu ceritanya pede banget. RW saya, Sentra Matoa, Keliru Papua. Satu aja tanya pede, Pak. Iya, satu aja pede. Nanti tambah lagi. Tampak, enggak pede. Tapi nanti setelah berbuah, kita lihat, Pak. Karena Matoa itu ada yang bijinya kecil, ada yang bijinya gede. Kalau manis, langsung berbahaya, Pak. Nah, maksudnya kalau pede itu, itu produk keunggulan RW, Pak. Ada istilahnya itu, one village, one product. Jadi village-nya itu, kalau di Jakarta, ya RW. Enggak kelurahan. Kalau kelurahan, bulurah, Pak, lurah itu ngurus, atau kelurahan itu pening. Monitoring aja? Iya, karena fokusnya, kalau kelurahan itu, banjir, sampah, kemacetan. Nah, itu, 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 itu sudah. The big-nya lah. Tapi, yang kecil-kecil itu RW. Jadi, RW itu, makanya saya kaget. Satu RW, berapa kakak tadi? Seribu, seribu lima ratus rumah, seribu lima ratus rumah. Nah, itu kan, warganya bisa enam ribu. Lebih, Pak, ya. Lima ribu. Lima ribu, Pak. Apalagi petak-petak, terus, enggak KB juga, kan. Iya, bahasanya sampai ke situ, Pak. Nah. Terus, pertama itu kan, jurnusnya memberdaya, apa, memanfaatkan lahan. Lahan-lahan yang ada. Ini lahan-lahan yang ada, termasuk lahan-lahan yang sempit. Misalnya, kayak jendim rumah ini, kan bisa ke atas. Pak, dengan pralon, dengan, ini bekas botol tangan agak gede, yang satu setengah liter itu, Pak, ya. Tinggal digantung-gantung, dikasih tanah. Tanahnya sih, sangat subur, Pak. Sangat subur, tinggal ditanami. Kalau ibu-ibu pengen nanam yang tidak pernah gagal, kangkung. Kangkung itu tumbuhnya luar biasa, gampang banget. Jangan yang sulit-culit dulu, Bu. Cintai dulu yang gampang dulu. Puah tumbuh, berhasil. Yaudah, nomis kangkung atau ala lombok, itu namanya, Pak? Kalau diwawam, lecing kangkung, campur irisan bawang merah, kacang, Bu. Karena saya juga hobi masak, Bu. Kangkung nanti campur dengan, apa, daging ayam, atau, lantai, nggak usah, nggak usah diteruskan, lapor nanti. Karena saya takut, kalau kunjungan begini, ngomong apa saja, yang kekode, kan nggak enak. Nggak enak gitu. topiknya kita ubah ke sampah lagi. Contohnya itu, Pak, sampah yang, ini saya yakin itu dari bentuknya, itu kan bantuan ya. Bantuan. Tapi saya yakin itu juga pajangan. Bukan bantuan, Pak. Asli bukan pajangan itu, Pak. Loh, itu ada capnya loh, Pak. Boleh minta, bukan bantuan. Iya, kan bantuan. Maksudnya itu jangan jadi pajangan saja. Tapi dimanfaatkan buang sampah juga, dan dikelola. Yang menyedihkan tenang sampah itu apa, Bapak-Ibu? Tempatnya sudah beda-beda, ini ada kaca, ada besi, ada plastik, tapi ngangkutnya sama. Bagnya sama. Ya apa ya? Makanya harus ada pemilahan, nah pemilahan jurus yang paling bagus, pemilahan itu ya dari warga, Pak. Kalau pemilahan kalau nunggu sampai bantar Gebang, ya refor. Itu sudah satu kota, coba dari kelurahan mungkin cerita nih, produksi sampah per kelurahan per hari, berapa meter kubik. Ini saya kisah sama profil, kunjuan terus, Pak. Oh iya. Biar tahu ya kondisi yang manusia, hasil karya manusia, Jakarta lah gitu ya. Seperti itu. Terus hemat energi, hemat energi misalnya apa Pak? Mikirnya nggak usah lampu duduk, misalnya kalau bangun rumah itu, pencahayaannya cukup, gitu kan jadi kalau siang itu nggak perlu harus lampu, pencahayaan cukup gitu ya. Terus atau lampu-lampu yang bisa menyimpan, atau mungkin yang dayanya rendah tapi terang gitu kan. Itu termasuk yang hemat energi. Banyak sekali sebenarnya yang di proklim ini, tapi ya nggak mungkin saya sampaikan semua di sini. Saya sesuaikan sesuai yang di sini. Tadi impiannya ibu-ibu nih, warga ini pengennya, lahan itu dibuat embung, atau waduk. Waduk kegedean loh Pak. Ya, gimana lagi. Embung atau waduk, tapi ya perlu namanya studi kelayakan ya, studi kelayakan tuh gini loh, dibuat embung, tempatnya kok tinggi ya, akhirnya dari mana kan gitu. Namanya kubangan air itu kan harus dilihat dulu Pak. Ini dapet setoran air dari mana. Kalau enggak, kalau saya nih dilihat itu, versi terawangan nih Pak, cocoknya itu untuk kebun, tapi yang produktif, tapi tanamannya, komoditasnya, ya paling banyak lima jenis Pak. Misalnya Matoa, sukun, sukun yang jubur loh Pak, harus gini. Itu sukun makin mateng, makin manis Pak. Nah kok kemakanan lagi, belok lagi kita. Aku udah lah, aku yang bertanding. Pertandingnya Pak. Sukun, apalagi? Duren, duren bisa gak? Duren, Bawar, yang jadi andalan nasional kan? Bawar. dari Turwokerto, Banyumas itu. Duren Tawor. Ya pohonnya ya jalan hanya satu. Walainkah 20 pohon, matuan 20 pohon gitu kan. Rambutan, temennya rambutan apa yang? Leci. Bu, cariin bibit leci. 20 biji kan paling berapa sih? Ya kan? Kalau enggak cari di online-an itu kan gampang tuh. Leci. Karena kalau rambutan itu, sudah murah Pak. Atau kelengke, tapi kelengke itu termasuk, kalau judia pertanian, kelengke itu tanaman yang maja Bu. Sama kayak anggur. Susah. Jangan diberi yang libet-ribet dulu. Cari yang bisa berbuah sendiri. Atau mangga Pak? Mangga apa? Sekarang mangga itu pilihannya dua. Pengennya gede banget, tapi kurang manis, atau kurang biasa, tapi manis? Kalau yang jumbo-jumbo itu kayak mangga retivory, mangga kakaknya mangga golek itu apa ya? Macem-macem itu satu buah itu minimal satu kilo Pak. Tapi memang manisnya kalah dengan yang lokal. Kalau saya masih sampai sekarang mengidolakan mangga golek. Bukan kalau aroma manis, kurang ini ya. Kalau golek itu matem. Tapi sudah sekarang saya ketemu mangga golek. Agak panjang. Silahkan, makanya di rapat RW Pak, disepakati warga, wahe warga, kita manfaatkan lahan belakang. Kalau hanya izin lokalan kan, izin penjaga kan gak apa-apa. Mas, ini saya kaplik ya, satu hektar, dua hektar untuk RW sini, mau kita tanami. Tenang aja Mas. Nanti boleh metik lah buat sapangnya. Kan gitu loh. Jadi kita jangan galak-galak, sewa kok. Diambil gak boleh kan. Nah, tapi tanamannya seragam kan Pak? Sehingga paling tidak, lima tahun ke depan, itu panenya sudah bisa membanggakan. Jangan panamannya macem-macem-macem-macem, nanti kalau sudah gak bisa dipamerin. Akhirnya nanti kalau tanamannya sudah kayak gitu, RW-nya nanti bisa, Pak. Sentra Matoa. Kemarin Pak Bidawi itu sentra cabai. Cabai tadi, siapa yang pengen nanam cabai tadi? Cabai itu juga termasuk yang susah. Susah. Jadi kalau Bapak Ibu belum terlatih dengan tanaman yang ini, yang gampang-gampang dulu. Gampang-gampang dulu. Nah, kalau mau dimanfaatkan lebih nanti, biar dari kecamatan, dari desa, mungkin ngecek ini status. Ini luasnya berapa tadi? 23-an hektare dong. Tapi kan bukan tanah erosi di semua kan? Ya, ya ada. Nah, berarti kan tingkat kelurahan nanti rapat. RW mana-mana-mana, kapleng-kapleng-kapleng, diberdayakan. Tapi kalau mau profesional bener, ya itu sistemnya sewa, Pak. Iya. Sewa. Ya, pihak pemilik juga harus dapet dong. Kecuali kalau pemilik, kecuali kalau pemilik mengumumkan. Oke, kami ikhlaskan untuk warga, yang penting dikelola dengan baik. Dan kalau nanti suatu saat kami mau pakai, ya tinggal pakai. Jangan setelah mau dipakai, demo. Demo di lahan orang gitu. Atau gantung. Iya, Pak. Karena sering terjadi begitu, Pak. Di sini nggak diajarkan. Di sini nggak diajarkan. Jangan sampai lah. Kejadian, Pak. Di sana lah. Di Jogja aja. Ya, ya. Jogja aja lah. Jadi misalnya ada lahan kosong di depan rumah. Ada penjual angkringan. Awalnya kan gratis, karena nggak dipakai. Wah, lama-lama-lama kepakai, penjual jejer kan, Pak. Wah, mau dipakai, ribut itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak-Ibu. Terus yang kemudian, sekarang saya inginung sedikit terkait kelembagaan. Kelembagaan itu kan sini RW. Pak RW siapa, Pak? Pasukan elitnya Bapak dengan siapa saja. Ibu-Ibu ada berapa, Pak? Pasukan Bapak ini. Itu tertulisnya. Tapi yang real aktif berapa orang, Pak? Tidak usah nyebut nama, Pak. Aktif semua. Wah, aktif luar. Luar biasa. Wih, Ibu-Ibu, Pak, ya? Nah, kalau Bapak-Bapak? Kalau Bapak-Bapak, aku produktif semua. Produtif semua, Pak. Iya, harus produktif orang biasa. Ya, semoga saya berdoa warga di sini kompak, di bawah komando Pak RW, bisa Pak RT, atau siapapun. Yang penting itu disepakati dan bisa bergerak bersama, gotong royong, untuk bersama-sama memperbaiki lingkungan kita. Dan namanya bergerak itu tidak selalu kita berharap bantuan. Karena apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Saya yakin, Pak, kalau tanaman Matoa satu, bagus, gitu ya. Mungkin, kan pertamanya itu gini, Pak. Di masyarakat itu kuncinya apa? Kemarin ada pertanyaan ya, Bu, ya. Gimana ini cara mengajak orang? Kan, Pak, kita menarik dulu. Kalau kita menarik, kita menarik itu satu. Pribadinya menarik, atau karya kita menarik. Misalnya, Bapak nanam Matoa kok bagus. Minimal kan tetangga nanya. Tanaman apa ini? Eh, beli bibitnya di mana? Aku juga ingin nanam. Apalagi kalau nanti dua tahun lagi berbuah ya. Oh, enak eh. Ini yang saya ajarkan, ini. Nah, ini yang susah masalahnya. Iya. Memang harus dicontohin dulu, Pak. Dan memberi contoh itu memang lelah hayati, Pak. Mengajak itu, Pak. Iya. Mengajak itu lelah hayati, Pak. Kadang-kadang upah nggak ada, gitu ya. Tapi kalau keliru, di Pahidu. Pahidu itu disalahin. Jadi misalnya, minta bibit, ternyata ditanam mati. Oh, bibit yang kamu kasih itu mati. Loh, malah komplit. Iya, betul. Orang itu macam-macam, Pak. Namanya banyak orang itu ya, ya, gitulah. Dan itu daya yang besar. Iya. Mungkin itu ya, Pak. Biarkan kelamaan. Ini mungkin yang saya sampaikan. Intinya, saya mendukung gerakan warga ini. Dan semoga, apa yang dilakukan oleh Bapak-Ibu di sini ini, juga sinergi dengan program RT, program HRW, program Kelurahan, Kecamatan, sampai program Kota. Jakarta Timur. Nah, apalagi, siapa tahu kalau gerakannya nanti sudah terstruktur dengan baik, ada produk yang bisa dipamerkan, Pak. Itu nanti mungkin malah mengundang pihak pendukung yang namanya perusahaan, Pak. Jadi perusahaan kemarin cerita Pak Bidawi itu, oh iya saya dapat dari ini, dari ini, ya karena memang gerakannya sudah ada produknya. Dan orangnya terpercaya. Kalau Pak RW nanti terpercaya, nanti perusahaan itu kan akan dengan nenteknya, Pak. Untuk berapa bibit, Pak. Tapi harus jangan laporannya, udah Pak, udah tak bagi. Bukan itu. Ya dibagi, ditanam, tumbuh, produksi, laporannya ada terus. Ini Pak fotonya, Alhamdulillah Pak cabainya udah berbuah. Jadi ada laporan terus, jangan terus hilang-hilangan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bilai Taufiq walidara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Taufiq walidara sumber ya. Tadi bilang ada... Leci ya kan. Kalau ada tadi bisa kita minta. Sekalian ada gak ya? Terus itu... Ini nanti tolong bener. Ini belum sumber. Ini dirapatkan dulu. Apa yang menjadi? Trima donarisnya, nanti apa? kira-kira kedepannya jangan semuanya ditanom kalau ditanom itu sebutnya tadi itu sukun ya sukun itu kan gak pendek tinggi-tinggi tinggi-tinggi rindang-rindang itu kan jadi udah juga dia tangannya juga pasti beda ya jadi nanti bisa berkonsultasi dengan yang PKP kira-kira pertama jenis apa sih yang cocok disini kemarin juga saya ingat kota untuk memberi saya tolong kepada pendidikan KPKP orang kecamatan itu yang cocok apa kan beda-beda ya mungkin ya di cakung kita dengar ada cocoknya mangga, kadang-kadang berpasir misalnya begitu saya mendukung ya untuk kegiatan ini semoga sukses yang pertama sih, untuk kerjasamanya antar warga ini dari saya walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih